Bagi saya tecondo merupakan pengalaman yang berharga karena melalui tecondo saya bisa menjadi mahasiswa berprestasi dengan mengikuti kejuaraan nasional maupun kejuaraan internasional yang saya ikuti. Inilah sosok Rizky Setiawan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Sastra Rusia Universitas Indonesia yang juga aktif sebagai atlet tecondo di Indonesia. 29 Oktober 2023 lalu, Rizky meraih mendali perunggu pada kejuaraan tecondo di Seoul National University. Ini bukanlah kali pertama baginya meraih prestasi. Sejumlah kejuaraan telah ia ikuti dan beragam penghargaan telah ia raih. Awalnya, Rizky sempat berpikir untuk tidak melanjutkan kuliah di Indonesia karena ia ingin melanjutkan pendidikannya pada salah satu universitas ternama di Korea Selatan. Namun, orang tuanya bersih keras dan menyarankan agar ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia. Bagi saya, tecondo merupakan pengalaman yang berharga karena melalui tecondo saya bisa menjadi mahasiswa berprestasi dengan mengikuti kejuaraan nasional maupun kejuaraan internasional yang saya ikuti. Kemudian, dari kejuaraan tersebut saya bisa melaporkan kepada pihak universitas yang mana nanti pihak universitas dapat menyeleksi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi dan kemudian menentukan mahasiswa berprestasi dari tahun ke tahun. Karena tecondo ini merupakan UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang pada saat pandemi itu masih aktif. Karena kan kebetulan saya ini mahasiswa yang masuknya itu pada saat COVID-19 atau pandemi corona. Jadi, pada saat itu saya cari UKM atau unit kegiatan mahasiswa apa saja yang masih aktif walaupun pandemi. Nah, salah satu UKM tersebut yaitu tecondo UI. Kalau rencana saya sendiri mungkin setelah lulus kuliah, saya enggak lanjut jadi atlet tecondo ya. Saya ingin rencananya lanjut S2 dulu. Terus, kalau untuk bidang karirnya mungkin saya lebih minat ke dunia entertain. Jadi aktor dan tidak ada minat untuk lanjut jadi atlet tecondo. Profesional seperti itu tidak. Harapan untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk mereprestasi di bidang tecondo juga. Tetap semangat, fokus latihan, jangan bolong-bolong latihannya. Terus, jangan sering absen juga latihan fisiknya. Karena latihan fisik itu paling penting untuk persiapan ke depannya. Untuk persiapan latihan tekniknya, teknik menendang, teknik menyerang, teknik menghindar, segala macam itu. Prosesnya itu paling utama fisik dulu. Kalau fisiknya sudah siap, teknik juga akan mengikuti. Tak hanya aktif dan berprestasi sebagai atlet tecondo, Rizky juga aktif mengikuti kegiatan teater pada sastra di Universitas Indonesia. Jujur, kalau aku kan sebagai ada tingkat untuk ketemu Kak Rizky di UKM. Nah, UKM ini Kak Rizky itu benar-benar friendly orangnya, maunya apa ada tingkatnya. Walaupun kita beda fakultas kan, Kak Rizky kan FIB, aku FISIP. Itu benar-benar friendly banget kayak nanyain kabar, kayak dari mana gitu kan. Karena aku introvert juga, Kak Rizky itu bisa membangun suasana gitu, suasana di dalam latihan gitu, biar lebih enggak, apa ya, enggak monoton, kayak ceria aja gitu orangnya. Selalu ada jalan untuk meraih impian, entah itu lewat dukungan orang tua maupun teman-teman. Rizky Setiawan pernah berkata, kita dapat bermimpi setinggi langit, tetapi restu orang tua merupakan hal utama. Peribahasa Arwa Slate to Rome merupakan hal yang kemudian saya yakini bahwa ada banyak cara untuk mencapai sesuatu yang kita impikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.